Intro Data dari Dinas Kesehatan Kota Palu ada sekitar 200 tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Tenaga kesehatan itu meliputi dokter, perawat, dan pegawai yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Lingkungan, dokter Lutfiah ke-200 tenaga kesehatan itu dipastikan tidak dapat divaksinasi. Salah satu syarat vaksinasi harus tidak terpapar virus corona. Ya, jadi teman-teman yang sudah pernah mengalami konfirmasi positif COVID-19, mereka tidak masuk dalam sasaran. Jadi memang 14 pertanyaan yang disampaikan tersebut, salah satunya apakah Anda pernah menderita COVID-19? Kalau pernah, itu tidak masuk dalam sasaran vaksinasi. Karena sudah terbentuk antibodi di dalam tubuh mereka. Pencanganan vaksinasi di Kota Palu sendiri masih terus berlangsung. Untuk tahap pertama masih dihususkan pada tenaga kesehatan dan pelayanan publik yang ada. Kota Palu mendapat jatah 500.740 dosis vaksinasi untuk tahap 1. Aldriam Telara, Kompas, di Palu, Sulawesi Tengah.